Admin dipilih ya karena investor merasa untung gitu ya memilih seorang admin kalau misalkan investor merasa rugi, ya nggak mungkin datang aja, mungkin tamunya males gitu ya investor Halo bos, I'm Sasari Persahaman Terjus Mesel My name is Butuh Suhartawan tapi yang sesuatu yang luar biasa dalam sesuatu yang dalam hal kewenang yang sangat tinggi artinya hak kelola, hak tanggung jawabnya sangat banyak itu artinya adalah admin jadi administrasi itu nanti kenapa orang itu jadi admin dan kenapa dia bisa jadi admin itu karena tanggung jawabnya besar misalkan begini seorang yang dikasih uang yang banyak oleh investor dia dijadikan admin jadi investor ini dijadikan admin jadi kalau kenapa dia jadi admin itu artinya dia akan beri keuntungan ke investor tidak jadi admin berarti dia tidak punya tanggung jawab jadi dia itu misalkan konsepnya itu begini semakin investor datang banyak artinya pasti dia itu admin tidak ada tamu seperti dia bukan admin kalau hal umumnya itu dia admin dan konsepnya adalah seperti misalkan ya konsep pariwisata yang ada titik-titik khusus ya kondisi-kondisi tempat dimana yang misalkan memang jadi hotspot dari wisatawan rame yang banyak gitu ya kemudian kan bos sudah tahu sekarang bahkan kan bos yang menyelenggarakan semua program ini tapi ya memang buruk juga bos ya kalau mau melakukan pemerataan wisatawan itu gak bisa sebenarnya karena yang namanya itu juga hotspot berarti hanya satu tempat aja gitu ya jadi karena adminnya itu artinya tidak bisa merata artinya tidak semua jadi admin ya artinya admin itu cuma satu dan berbanding dengan 99 member di dalamnya admin dipilih ya karena investor merasa untung gitu ya memilih seorang admin kalau misalkan investor merasa rugi ya gak mungkin datang aja mungkin tamunya males gitu ya investornya malah ketakutan gitu kan merasa kehilangan asetnya atau kerugian yang gede kan investor pada hakikatnya mencari keuntungan bisa melipat gandakan gitu kan tapi kalau misalkan udah rugi ya cari apa gitu ya jadi seperti itulah konsepnya sebenarnya karena kalau sudah hot jadi admin yang hot jadi admin itu kayak semacam influencer juga bisa dibilang kenapa influencer karena ya kerja serba bisa gitu tanggung jawabnya semuanya diambil apapun masalah masak dia masalah bersih-bersih dia masalah cuci baju dia semuanya segalanya diambil oleh admin atau tamu yang bikin rame yang bikin ya sebenarnya membantu bangun secara tidak sengaja gitu ya tapi ya intinya investor dengan admin ini kan sama-sama bagi hasil jadi dia 50-50 jadi saling benefit investor dapat lipatkan gandakan modalnya administrasi juga dapat kepercayaan untuk meningkatkan bisnisnya juga sama-sama keuntungannya gak mungkinnya rugi jadi ya untungnya kalau untuk setting supaya cari jadi admin itu ya di setting di CMD nya di scripting scripting ini kayak skripsi saya misalkan begini saya punya skripsi gak jadi-jadi ya kan karena artinya scripting saya itu gagal gitu ya gak dipakai gitu coba kalau skripsi saya dipakai berarti kan skripsi saya jadi gitu ya jadi kalau sudah skripsi saya jadi kan artinya berguna dan dipakai investor akhirnya itu bisa menggandakan uangnya investor gitu ya tapi kalau udah gak jadi ya gimana ya jadi ya buat apa gitu di setting admin tapi gak ada membernya membernya kosong gitu siapa yang mau di setting gitu saya punya server misalkan saya bisa setting admin gitu ya tapi gak ada membernya terus siapa saya mau setting admin level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 sementara saya hanya admin yang tidak punya member gitu ya jadi ya mau gimana lagi saya tahu bos itu aduh ya banyak-banyak kendali gitu di negara ini kan oh luar biasa kan bos dimana-mana dapat ho-w kemana-mana bos sudah jadi bos jadi admin kan sudah sudah di bosnya bos itu kan admin admin bos nah bos ini kalau kata umum istilah kerennya yang saya baca dari bahasa Inggris itu namanya CEO jadi misalkan CEO itu banyak banget intinya dia itu suatu mimpinan paling depan dalam bertanggung jawab apa mesti tanggung jawab ini dalam mengerjakan sesuatu artinya siapa paling banyak mengerjakan terus pekerjaan itu berguna dipakai sama orang banyak dialah CEO CEO disini kalau dalam kesehatan admin jadi admin inilah yang sebenarnya melayani semua segala yang kebutuhannya para investor para member para tamu tamu masuk login adminnya mengucapkan selamat datang ke server kami telah melayani segala kebutuhan anda kami menyediakan tutorial kami menyediakan informasi minigames ada event dan banyak hal seperti itu jadi bos menjadi bos jadi begini kan bos ini sudah jadi bos berarti kalau bos sebut dirinya bos jadi admin tinggal settingnya jadi admin di server sendiri mantap tapi sayangnya kalau misalkan ya karyanya bermanfaat gitu ya tapi kalau sudah tidak bermanfaat dan melogikan tidak akan ada yang datang jadinya jadi kalau ngomong jujurnya gitu memang susah kalau ngomong jujur tapi ya mau gimana lagi intinya ya pekerjaannya kan berguna dulu ya kalau sudah berguna ya tamu datang banyak gitu terus banyak yang share oh disana tuh profitnya gede banget profitable dia bisa meningkatkan modal sampai 100% wow iseng gitu ya mau nolong lama-lama didengar lah dari bibir ke bibir diceritakan dan semua akhirnya orang tahu gitu kan bahwa suatu sebuah hotspot wisata berbisnis ini memberikan keuntungan siapa yang kalau lakukan keuntungannya ya seorang admin dan sekarang bagaimana jadi admin ya menjadi membuat skrip yang sangat berguna untuk investor supaya untung seperti itu nah RTM itu artinya real trade money real trade money RTM itu memang oknumnya itu sebenarnya staffnya itu dulunya banyak ya tapi dari tahun ke tahun itu tidak terdengar tapi sesungguhnya itu ada ada pasti ada karena sesungguhnya money di database mysql plugin yini dini dari semua database itu sebenarnya kan tidak bisa seharusnya dipermainkan seharusnya dipermainkan yang